Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kisong gulangi bagi teman-teman yang baru berkabung saya ucapkan selamat datang terima kasih yang sudah support channel ini doakan terus agar channel ini kedepannya bisa berkembang bisa memberikan pengetahuan dan informasi ilmu yang bermanfaat kali ini kisong gulangi akan membahas tentang pasaran hari lahir Kamis Pahing teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini ini adalah salah satu pasaran hari lahir ya yang sebenarnya memiliki kemampuan fisik kemampuan otak di atas rata-rata dan Kamis Pahing ini dijaga oleh kodam pendamping dari garis keturunan dari poro leluhur jadi teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini dijaga oleh kodam pendamping dan para leluhur ya jadi ilmunya juga turun dari sababiah nasabnya garis keturunan teman-teman lahir pada Kamis Pahing memiliki kemampuan pengetahuan di atas rata-rata memiliki kemampuan otak ya di atas rata-rata ya rata-rata orang ini bisa menggunakan kemampuannya itu kan 10% nah ini salah satunya nih yang bisa melebihi 10% rata-rata teman-teman yang di Kamis Pahing ini orang-orangnya pintar orang-orangnya bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan cepat nah Kamis Pahing mempunyai jiwa kemimpinan yang tinggi jadi ketika dia menjadi ketua, owner, atau pemimpin, atau pejabat atau bergerak di bidang kepemerintahan ini sangat cocok atau menjadi seorang dulu karena Kamis Pahing ini ya teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan dia pandai untuk menurunkan ilmu nah rata-rata ya jika Kamis Pahing ini cocok sebagai guru tenaga pengajar ya entah apapun itu ya guru SD, guru SMP, SMA, guru mengaji ya guru kebatinan ya cocok Kamis Pahing ini menurunkan ilmu cocok sebagai guru nah juga bergerak di bidang kepemerintahan atau TNI, polisi, pejabat daerah, ya bupati ya pokoknya yang bergerak di bidang kepemerintahan teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini sangat cocok sekali karena memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi pengetahuan yang di atas rata-rata nah ini juga ya teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini kan cita-citanya tinggi semangat juangnya tinggi dia juga mampu menguasai segala sesuatu dengan cepat, dengan mudah nah tapi memang biasanya ya bermasalahnya ini dalam rumah tangga bermasalahnya ini dalam asmara karena salah pilih kemungkinan besar seperti itu banyak teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini didampingi oleh pasangan yang kurang sabar ya sababia itu ya karena Kamis Pahing ini satu nih biasanya permasalahan teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini tidak mau mengalah karena rasa ingin tahu yang tinggi juga ya rasa tahu, banyak bisa, banyak pengetahuan ilmu yang dikuasai oleh teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini sehingga ketika mendapat pasangan tidak mau mengalah merasa dia tahu, merasa dia benar benar beda hal ya ketika dalam hubungan terkadang yang benar pun harus bisa mau mengalah apalagi teman-teman yang pria ya harus mau mengalah kepada wanita nah biasanya memang kuncinya Kamis Pahing disana harus mau mengalah walaupun terkadang benar tapi ketika kamu mau mengalah insya Allah nanti yang di hadapan kamu oh dia benar saja mau minta maaf mau mengalah apalagi ketika dia salah biasanya teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini kuncinya disana harus mau mengalah ya terkadang yang lebih banyak tahu itu ya harus dengan pelan-pelan memberitahunya mengarahkannya nada bicaranya dan juga biasanya ya ini teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini yang bermasalah dalam asmara biasanya mendapatkan pasangan yang tidak sabar mendapatkan pasangan yang kekanak-kanakan yang kurang dewasa mendapat pasangan yang tidak tanggung jawab bahkan kepada dirinya sendiri dan keluarga ya jadi bagi teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing carilah ya yang masih single ya carilah pasangan yang dewasa pemikirannya yang banyak tahu melebihi kamu karena kamu butuh pasangan yang lebih pintar karena kamu pintar kamu harus memiliki pasangan yang jauh lebih pintar dibanding kamu yang lebih banyak tahunya dan mengalah tentunya ya dewasa mau mengalah sabar karena kalau Kamis Pahing didampingi dengan pasangan yang tepat cocok ya jadi karirnya ikut naik juga rezekinya ikut naik juga nah biasanya seperti itu ya teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ketika posisi teman-teman sudah diatas ini biasanya banyak yang tidak suka banyak yang mencibir mencoba menjatuhkan bahkan mungkin dengan berbagai cara ya ini tetap diantisipasi ya dengan doa karena teman-teman yang lahir pada Kamis Pahing ini tidak perlu mendoakan orang lain buruk ya karena kalian ini salah satu yang dijaga oleh para leluhur dari garis nasab kalian ya dari garis keturunan kalian jadi ketika kalian disakipi ketika kalian dizolimi dijatuhkan ya dicibir dari belakang diomongin di belakang kalian nanti biar Allah yang membalas para leluhur lah yang membalas karena para leluhur kita ini ruhnya suci pergerakannya tidak dibatasi oleh Allah beda dengan ruh-ruhnya orang-orang yang musrik ruh-ruhnya orang-orang yang kafir yang sirik yang fasik ruh-ruh orang yang kafir yang musrik yang sirik yang fasik itu mereka mendapat siksa kubur ya nah beda dengan orang tua kita orang tua kita terdahulu ya para leluhur kita itu ruh mereka suci mereka bisa memberikan cinta kasihnya ya dalam bentuk energi dalam bentuk kodam dalam bentuk pendamping bahkan didampingi langsung nah teman-teman yang lahir pada kamis pain ini didampingi langsung ada juga yang beberapa diantaranya didampingi oleh kodam memang dari garis keturunannya jadi ketika teman-teman yang lahir pada kamis pain ini disakiti oleh orang lain dicoba dijatuhkan oleh orang lain entah apapun itu caranya nanti Allah yang membalas para leluhur lah yang akan membalas jadi teman-teman tidak perlu mengotori tangan teman-teman semua untuk membalas dendam untuk membenci untuk mengotori hati teman-temannya jadi gak perlu dikotori hatinya gak perlu mengotori tangannya nanti biar Allah yang membalas karena biasanya teman-teman yang lahir pada kamis pain ini ketika diatas banyak yang mencibir banyak yang wah itu orang gak bener itu orang pasti main belakang gak usah didengar gak usah ditanggapi tetap berfokus pada cita-citanya pada apa yang sedang dikerjakan ya teman-teman yang lahir pada kamis pain ketika dalam posisi yang bawah nah memang harus mengalami juga nih ada beberapa teman-teman yang lahir pada kamis pain ini mengalami kondisi tersulit nah ketika mengalami kondisi tersulit ya memang ada beberapa yang jahil sih sama teman-teman kamis pain ini sebab pengetahuannya sebab jalan karirnya nah ketika posisinya turun dalam ekonomi ini harus bisa bangkit nanti ketika bangkit hasilnya bahkan lebih bagus ya daripada masa lalu ya ini buat teman-teman yang lahir pada kamis pain yang sedang dalam posisi penurunan ekonomi harus bisa bangkit ketika bangkit nanti jalannya akan lebih mulus bahkan lebih rezekinya lebih bagus ya daripada di masa lalu ingat ya bagi teman-teman yang masih single yang lahir pada kamis pain carilah pasangan yang bisa dukung karir kamu yang bisa support kamu dalam apa yang kamu cita-citakan karena cita-citanya teman-teman yang lahir pada kamis pain ini tinggi karena memang pengetahuannya banyak dia serba tahu mampu menyerap pengetahuan dengan mudah ya itu mungkin seperti itu saja ya jadi kalian didampingi tidak perlu mengotori hati kalian untuk membalas dendam untuk menyimpan kebencian karena nanti Allah yang akan membalas itu semua ya kisonggolangit hanya bisa sharing ya berbagi pengalaman hidup cerita ilmu pengetahuan serta perjalanan spiritual ya kisonggolangit tidak memaksakan apa yang kisonggolangit percayai untuk teman-teman percaya juga ya bagi teman-teman yang lahir pada kamis pain boleh sharing cerita di kolom komentar ya kisonggolangit pamit undur diri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah support channel ini semoga menjadi ladang amal bisa menjadi ladang mahala bagi teman-teman semua salam rahayu terima kasih terima kasih terima kasih